Intro Kelineran di pasar ribet dan becek Ih kata siapa foodies? Ini Riki lagi kelineran nyaman loh di pasar asem kak Parkirannya juga aman, bayarnya aja udah cashless loh Eh canggih ya pasar jaman now No parkir-parkir liar lah pokoknya Nah ini foodies, jadi walaupun di pasar semuanya sekarang serba model Ini juga fungsinya adalah supaya parkir disini jadi lebih teratur Udah gitu juga nominal dari pembayaran parkirnya juga jadi sama rata semuanya ya Oke sekarang kita akan mau cari makan dulu Karena ini udah jam makan siang jadi saya udah lapar banget, yuk Oke parkiran aman kita lanjut ke tujuan utama Apalagi kalau bukan ke kedai nasi aneka sari yang rame banget dikunjungi para food lovers Warung ini udah buka dari pukul 8 pagi loh foodies Jagoannya disini tuh soto tangkar It's yum yum yummy Nah ini kuahnya ada disini nih Iya tuh bang Itu kuahnya pekat banget saya lihat itu pake apa sih di dalamnya tuh Rempah-rempah sendiri bang Rempah-rempah sendiri Ramuan punya orang tua dari dahulu gitu bang Tapi pake susu atau santan disitu? Santan tuh ya Pake santan? Pure Jadi rasanya jauh lebih autentik, rasanya lebih tradisional, original ya karena pake santan Wih penampakan kuahnya juga terpampang nyata em kalau sotonya mah endulita punya karena kuncian lazis soto itu adanya di kuahnya Setuju? Ini keliatan kalau bumbunya tuh medok dan berani ya apalagi isiannya pake daging segar yang dimasak lama Wah tasty bin empuk ini mah lazis Tapi saya lihat disini ada beberapa potongan daging ya mas Obi ya? Iya Itu fungsinya untuk apa mas Obi? Untuk melembutkan Untuk melembutkan? Iya melembutkan dan sama biar tuh rasanya tuh lebih Kuat ya? Kuat Oke baik jadi tuh foodies di dalam dari kuah ini juga sudah ada beberapa potongan daging Ya memang itu fungsinya adalah untuk memberi rasa yang kuat di kuahnya Buat foodies yang masih asing sama soto tangkar Menu receh yang satu ini merupakan sajian khas dari Betawi Kuah santan berwarna coklat kemerahan dan rasanya yang lebih ringan dari soto Betawi ini nih yang jadi signiturnya Soalnya asam jawa kencur dan lengkuas adalah bumbu yang dipakai buat bikin soto tangkar Jadi rasanya lebih dominan seger sama asam guri gitu di pokoknya Aslinya foodies tangkar itu artinya tulang iga Tapi biar santapnya makin jos isiannya juga pake daging sama jorwan sapi juga Bisa dilihat tuh foodies ini bisa dilihat tuh sudah ada daging dan juga ini ada tetelannya juga Jadi ini yang ngebuat rasa kuahnya tuh kuat banget Foodies selain warna kuahnya nih aroma soto tangkar tuh bener-bener meresahkan loh sedep bing-bing Ayo buat temen makan soto tangkarnya foodies bisa pesen sate kuah juga ya Aroma bakarannya tuh wih sedep abis Ini juga nih yang bikin teksturnya jadi lebih juicy dan berlemak ketimbang daging dalam isian soto Jadi kalo sate kuah ini bedanya sama soto tangkar tuh apa nih mas hobi Sate kuah itu pure sate di dalamnya jadi tidak ada campuran yang lain-lain Jadi ini nih foodies jadi memang sate kuah itu bener-bener sate dipakein kuah Jadi biasanya kita tuh nyikmatin sate tuh langsung dari ininya ya dari tusuknya Tapi kali ini dengan cara yang berbeda yaitu menggunakan kuah Biar makin sedep tambahkan potongan tomat, irisan nun bawang dan taburan bawang goreng ya Yum yum yummy Oke sudah siap ada soto tangkar dan juga sate kuah Jadi tinggal sekarang saya nyobain juga satu lagi yaitu adalah sate sapi sambal kecap Eits eits sabar ya bang masih ada satu lagi nih sate daging kuah kecap yang proses bikinnya unik banget Satenya ini sebenernya tuh udah mateng jadi setiap kali mau disajikan itu dihangatkan dulu Nah dihangatkan ini di bawah ya jadi sumber panasnya tuh ternyata dari tadi dari sini ya Bisa dilihat nih foodies ini masih tradisional banget masih pake arang ya Jadi itu dia tadi yang ngebuat sate yang ada disini tuh rasanya jauh lebih original jauh lebih otentik Itu karena menggunakan pembakarannya masih menggunakan arang Emang deh foodies segala sate yang dibakar pake arang tuh udah pasti lazisnya maksimal Karena rasanya bakalan lebih gurih Anyway menu menu nikmat yang ada disini start from 25 ribu aja Gimana happy gak dengernya Wah ini sih parah sih rasanya otentik banget Karena seperti yang sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa memang Kuah dari sate soto tangkar ini ya soto tangkar ini tuh kuahnya berasal dari santan bukan susu Jadi rasanya tuh jauh lebih otentik kemudian udah gitu juga berpadu dengan minyaknya Oke kuahnya approve isian dagingnya juga mantep banget ampuk dan lembut Pasti kuahnya tuh gak ada perlawanan samsek loh eh bener-bener perpaduannya joss gandos Kuahnya itu rasanya jadi daging-dagingnya dan juga kuahnya tuh jadi rasanya tuh ada sesuatu yang berbeda jadi lebih gurih Kui kita lanjut yuk ke sate kuahnya Nah karena Riki orang lombok asli yang doain pedes jadi sambalnya kudu-buahnya kudis biar makin ampol Waduh Kalau tadi soto tangkar daging sapinya itu rasa dagingnya itu kan ada yang direbus Kemudian kalau sate kuah ini ini bener-bener kayak literally semua dagingnya itu dibakar Jadi rasanya tuh kalau menurut saya sih ini dari rasanya lebih gurih dibanding dengan soto tangkar Yang gurih-gurih jodohnya mah udah bener pake nasi ya dijamin gak bakalan salah lah itu Ini untuk yang demen nasinya dicampur sama kuah ini sih perpaduannya lengkap banget Ada crunchy dari kerupuknya karbohidrat dari nasinya kuahnya juga seger banget proteinnya juga dapet dari dagingnya Aduh lengkap banget tuh ada tomatnya lagi seger banget Buat yang demen sama manis-manis khas kecap wah udah pasti approve kalian sama sajian yang saat ini Tapi rasanya kayaknya tuh rada beda deh Ya ngasih Rik Di bumbunya ini saya rasa ini bukan cuma racikan kecap doang Tapi dia kecapnya ini sendiri itu sudah diracik dengan sambal dengan bumbu khusus Jadi dia tuh punya rasa yang berbeda dari sate kecap lainnya Wah ternyata manisnya emang beda foodies bikin tercandu-candu Apalagi pasti nikmati bareng sama cabai iris, tomat dan bong merah asli ini mah lazis banget Gak heran deh ya kalau warung keluarga ini tuh bisa bertahan sampai lebih dari setengah abad foodies Karena cita rasa sajiannya begitu khas dan otentik punya Saya mau lanjutin makan dulu ya Kalau gitu ini dia makan receh, menu receh tapi rasa gara cehat Terima kasih Jadi Oke Tanakh 2 Ton 6